Welcome to my channel Lili Gurumi Jangan lupa like, komen dan subscribe Video kali ini Membuat Amplop Lebaran Rajut Motif Ketupat Seperti ini hasilnya Yuk ikuti tutorialnya Ikuti step by stepnya Dan untuk ini bisa juga Dikunakan untuk gantungan kunci Seperti ini ya Lalu kita pasang gantungan kuncinya Alat-alat yang kita perlukan Menggunakan Dua warna benang Poli cherry Untuk hakpen Untuk hakpen nomor 3 Langsung saja Kita ke proses pembuatan Kita awali Dengan membuat 25 CH Satu Dua Tiga Empat Sampai mendapatkan 25 Rantai ya Seperti ini Lalu kita buat SC Satu Dua Lanjutkan Sampai ke Ujung Nanti totalnya ada 24 SC Sudah sampai ke ujung Lalu kita akhiri Dengan 1 SC Lalu Untuk Setiap akhiran Seperti ini Kita awali dengan Satu rantai Lalu putar Nah setelah itu Kita buat SC Lagi Kita buat SC Sampai ke Ujung Nanti totalnya ada 24 SC Jadi Jadi untuk Ini kita buat Tiga baris Ini sudah baris Kedua Lalu kita buat Kembali Satu baris Dengan Masing-masing Lubang Kita beri dengan Satu kali Tusukan SC Yaitu Totalnya ada 24 SC Lakukan Sampai ke Ujung Sampai mendapatkan Tiga baris Nah ini sudah Di baris ketiga Jadi sudah kita Akhiri ya Untuk Pertama kalinya Motifnya Lalu Kembali kita Membuat Pola yang sama Dengan Diawali 25 CH Setelah Mendapatkan 25 CH Lalu Di CH Yang kedua Ini Kita buat SC Lakukan Sampai ke Ujung Nanti Totalnya Ada 24 SC Sampai ke Ujung Sini Nah sudah Sampai Di ujung Untuk Rantai Yang Satu ini Biarkan Kita Kosongkan Lalu Kita Putar Beli Satu Rantai Lalu Putar Lalu Kita Buat SC Kembali Tiap-tiap Lubang Satu Kali SC Nanti Sampai Ujung Ini Totalnya Ada 24 SC Buat Sampai 3 Baris Lakukan Pole Yang Sama Dengan Awalan Ini Masih Di Baris Yang Kedua Untuk Di Akhiri Lalu Berikan Kali Satu Rantai Putar Lalu Kita Buat Kembali SC Sampai Ke Ujung Sampai Kesini Nah Setelah Sampai Ujung Sini Sudah Mendapatkan 3 Baris Lalu Kita Buat Kembali Pola Yang Sama Seperti Ini Membuat 25 Rantai Lagi Lalu 24 SC Sebanyak 3 Baris Oke Sudah Mendapatkan 25 CH Lalu Kita Buat SC Masing-masing Lubang 1 Kali SC Sampai Ke 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 Awalan Nah Sudah Sejadi Seperti Ini Hasilnya Sudah Mendapatkan 3 Baris Dengan Pola Yang Sama Antara 1 2 Dan 3 Sekarang Kita Lanjutkan Di Atasnya Ini Kita Membuat SC Di Setiap Motif Ini Kita Buat 4 SC 3 Jadi Rantainya Juga Diisi 4 Seperti Itu Lanjut Di Motif Kedua 1 2 3 4 Lanjut Di Kelopak Sebelahnya Kita Buat Lagi 4 SC 1 Hitung Jangan Lupa Dihitung Agar Tidak Keliru Jadi Setiap Kelopak Ini Kita Buat 4 Kali SC Oke Sudah Selesai Membuat 4 SC Nah Ini Sudah Selesai Untuk Bagian Atas Yang Ini Jadi Di Bagian Bawahnya Ini Kita Ambil Kita Satukan Ya Tapi Tidak Disatukan Dengan Sebelahnya Jadi Diambil SC Langsung Seperti Ini Aja 1 2 3 4 Lalu Satukan Kembali Dengan Sebelahnya Nah Nomor 2 Ini Nah Seperti Ini Jadi Kita Membuat SC Ini Tidak Disatukan Sama Yang Di Belakangnya Itu Ya Kalau Disatukan Nanti Dia Tidak Ada Bolongan Jadi Fungsinya Untuk Di Bagian Blak Bagian Atasnya Ini Untuk Nanti Untuk Masukin Uangnya Ya Jadi Dia Berbentuk Seperti Amplop Gitu Ya Oke Kita Ambil Lagi Daun Satunya Atau Kelopok Satunya Kita 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 Buat Lagi 4 Kali Tusuk SC 1 2 3 4 Lalu Kita Satukan Nah Seperti Ini Ya Jadi Udah Terlihat Bolongan Di Bagian Sini Ya Lalu Kita Satukan Dengan Bagian Bawah Ini Kita Buat Sliptik Sudul Lalu Kita Buat Rantai Oke Jadinya Seperti Ini Sudah Terlihat Ada Bolongan Bagian Depannya Kita Buat 40 Rantai Setelah Membuat 40 Rantai Lalu Kita Sliptik Di Awalan Kita Membuat Rantai Tadi Seperti Ini Jadi Kita Satuin Antara Atas Dan Bawah Biar Terlihat Rapi Lalu Beri Satu Rantai Gunting Benang Dan Rapi Rapikan Sisa Benang Oke Sudah Terlihat Untuk Bolongannya Ini Nah Kita Rapikan Sisa Benang Juga Bagian Sini Sisa Yang Pertama Tadi Lalu Bagian Depannya Juga Kita Rapihkan Oke Selanjutnya Kita Mengerjakan Untuk Warna Hijau Muda Untuk Hijau Muda Ini Polanya Sama Ya Membuat 25 CH Dan 24 SC Tapi Bedanya Ini Tidak Nyatu Seperti yang Pertama Tadi Kalau Ini Nanti Buat Tiga Bagian Juga Tapi Misah Misah Gitu Ya Nah Sudah Membuat 25 CH Lalu Kita Buat 24 SC 1 2 3 Sampai Sampai Ke Ujung Sini Totalnya Ada 24 SC Lalu Tambahkan Satu Rantai Balik Kembali Kita Buat SC Lagi Sampai Ke Ujung Sini Buat Sebanyak Tiga Baris Ya Sama Seperti Kita Membuat Bagian Hijau Tuanya Tadi Dengan Menggunakan Atau Mendapatkan Hasil 24 SC Bulat Balik Sebanyak Tiga Baris Nah Buat Tiga Bagian Pola Yang Sama Seperti Ini Saya Sudah Membuat Tiga Bagian Lalu Kita Rapihkan Seperti Ini Nah Untuk Yang Bagian Terakhir Ini Benang Nggak Usah Diputus Ya Karena Nanti Langsung Aja Kita Ke Penyatuan Oke Kita Ambil Seperti Ini Atau Kita Anyam Jadi Kalau Berawalan Dari Bawah Lalu Kita Pasang Lagi Ke Atas Ke Bawah Seperti Itu Ya Kayak Kayak Nganyam Bambu Ya Oke Satu Masuk Ke Atas Satu Masuk Ke Bawah Nah Setelah Ini Langsung Kita Satukan Oke Seperti Ini Ya Dirapih Rapih Kan Nanti Kalau Udah Dimasukin Tiga Tiganya Dia Langsung Kencang Ya Emang Ini Udah Ukurannya Langsung Langsung Saja Kita Satukan Antara Atas Dan Bawah Kita Buat Slip Tis Dulu Lalu Satu Rantai Lalu Lalu Kita SC Sebaiknya Empat Kali Di bagian Penyatuan Ini Satu Dua Tiga Empat Nah Untuk Ini Kita Biarin Aja Dulu Nanti Kita Ambil Lagi Benang Yang Warna Hijau Muda Kita Pasang Kembali Seperti Ini Oke Bagian Ini Di Pertama Tadi Yang Ini Di Atas Sekarang Yang Ini Di Bawah Jadi Bentuknya Zikzak Seperti Ini Silang Silang Seperti Itu Oke Disesuai Berarti Ini Bagian Atas Nah Ini Bagian Ke Bawah Seperti Ini Nah Setelah Itu Kita Ambil Kembali Bagian Ujung Sini Lalu Kita Buat SC Kembali Seperti Awalan Tadi Setelah Itu Satukan Antara Atas Dan Bawah Kita Buat SC Sebenarnya Empat Kali Di Setiap Motif In Ya Tiga Empat Setelah Itu Lanjut Kita Pasangkan Lagi Kita Pasang Ini Di Bagian Bawah Ya Karena Tadi Sebelahnya Yang Sebelah Sini Bagian Atas Nah Jadi Sambil Menganyam Seperti Anyaman Bambu Seperti Ini Oke Nah Sudah Terlihat Cantik Bentuknya Kembali Kita Anyam Yang Bagian Atas Tadi Jadi Untuk Sekarang Kita Taruh Di Bagian Dalam Setelah Itu Bagian Ujung Ini Kita Beri Tusuk SC Lagi Atau Penyatuan Kembali Beri Empat Kali SC Satu Dua Tiga Empat Oke Putus Benang Lalu Rapihkan Nah Sudah Jadi Seperti Ini Hasilnya Jadi Sudah Langsung Bisa Dimasukin Uang Dan Bisa Untuk Gantungan Kunci Terima Kasih Yang Sudah Ikutin Tutorial Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Follow Ya